Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alwajib al-mukhayyar hada la yumkin an yakuna mawujudan. Dimada? Lianna fi hadihil istilah fihi tanakud. Alwajib al-mukhayyar hada lafzun fihi tanakud. 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 Meskipun mereka itu dalam sisi akidah menyimpang. Tapi pemahaman usul fihi mereka kuat. Dan ulama-ulama mutazila itu, pembezar mutazila itu banyak yang merupakan pakar dalam bidang usul juga. Jadi pendapat mutazila itu dikedepankan di dalam kitab-kitab usul fihi bukan berarti untuk dipegang, untuk diamalkan. Tidak. Tapi pendapat mereka ditampilkan atau disebutkan di dalam kitab-kitab usul fihi sebagai pembanding. Kenapa? Karena banyak juga orang-orang yang mengaku diri ahlus nawal jamah, tapi dalam beberapa permasalahan usul fihi mengambil pendapatnya mutazila. Maka perlu kita tahu akar permasalahannya di sini. Sumber pemahaman mereka itu dari mana? Maka kita bantah langsung mutazila, itu sama dengan kita membantah pemikiran orang-orang yang mengikuti mutazila. Kebanyakan orang mengikuti pendapat-pendapat mutazila, sempat mereka sadari atau bahkan mereka sadar, mereka sadar itu adalah pendapat mutazila, kemudian mereka berdalil dengan ambil baiknya, buang buruknya. Yang seperti itu, tentu kita bantah secara habis-habisan. Dan patokannya itu adalah kepada akidah. Selama akidahnya menyimpang, maka yang lain pun tidak boleh kita terima. Maka pendapat mutazila kita sebutkan tujuannya adalah sebagai pembanding, ya untuk menunjukkan kesalahan mereka letaknya di mana. Dan ini juga bentuk amanat ilmiah. Ini bentuk amanat ilmiah. Kita bersikap insop dalam masalah khilaf. Maka sekarang terlepas dari khilaf mereka dalam masalah akidah, kita akan baca Bagaimana pendapat mutazila dalam masalah al-wajibu al-ubham ini, dan apa saja dadir mereka, kenapa mereka mengatakan al-wajibu al-mukhayyan hadatan apud. Para ahli usuli selain mutazila mengatakan Jadi, sebelum kita masuk ke pendapat mutazila, ada hal yang perlu diluruskan di sini. Bahwasannya, jumhur atau kebanyakan orang-orang selain mutazila, mengatakan orang mutazila itu mengingkari wajibu khayyar. Orang mutazila itu mengingkari wajibu khayyar. Walakin, apakah benar seperti itu hakikatnya? Walakin dirujui ilama kitabahul mutazila wa'uraduhu fi kutubihim. Akan tetapi kalau kita rujuk kepada kitab-kitab yang ditulis oleh pembesar-pembesar mutazila, misal kitabah al-muktamad, al-muktamad fi usul il-fir, ditulis oleh Abul Hussein al-Basri, ini ulama' mutakalimin dari kelongan mutazila, salah satu dari a'imadul mutazila juga. Naro an-nanis batahad al-ingkari mutazila di gairu sahihatin. Penisbatan bahwasannya orang-orang mutazila itu mengingkari wajibu khayyar ini juga istilah. Ini adalah perlu dicek lagi. Benar enggak mereka mengingkarinya? Mereka memang tidak menyebutkan secara terang-terangan istilah al-wajibu khayyar dalam kitab-kitab mereka, tapi mereka menggunakan istilah yang lain yaitu al-asyai' al-wajibah alal-badal. Hal-hal yang wajib alal-badal. Itu sebagai pengganti. Contohnya kemarin kita ambil dalam masalah khisar al-kabfara itu. Tiga khisar al-kabfara itu salah satunya adalah wajib mukhayyar. Salah satunya adalah wajib mukhayyar dari yang tiga itu. Maka kalau ulamak mutazila mengatakannya yang satu ini adalah al-asyai' al-wajib alal-badal. Baik. Bahkan Abu Hussein al-Basri di dalam kitab palmu utama itu, beliau membuat satu bab membahas khusus untuk masalahan ini. Kalau ada disebutkan dalam kitab mereka, berarti mereka yakulu nabi d'alik. Maka Abu Hussein membuat judul babnya itu al-amru bish bil-asyai' ala tarikit takhir. Perintah melakukan sesuatu dengan cara ngasih pilihan, ngasih opsi. Berarti ini kan perintah menghadap sesuatu. Itu kan wajib maksudnya. Beda redaksi saja. Jadi pembahasan di situ yang dibahas oleh Abu Hussein. Apakah wajib mukhayyar itu harus wajib seluruhnya. Atau hanya satu saja dari yang ada. Kata Abu Hussein di situ, ini pendapat beliau sama-sama berjumur. Mengatakan bahwasannya tidak boleh mukhallab itu tidak melakukan semuanya. Maksudnya meninggalkan ketiga-tiga. Kesel kafara itu tidak boleh. Akan tetapi tidak boleh juga dia melakukan ketiga-tiganya. Illa mimbabil fadlan 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 fadlan. Maukullu wahid minha maukulan ila tikhiyarihi li tasawihah fil wujud. Tapi yang bukan labda dalam masalah ini. Maukulan ila ikhtiyarihi. Diwajibkan untuk memilih. Kenapa? Tasawihah fil wujud. Karena sama-sama wajib. Ketiga-tiganya itu hukumnya sama-sama. Wajib. Ini kan sama dengan nafsu syaih. Kalau kita katakan Tidak ada khilab di sini. Lantas jumhur mengatakan atau menuduh Muqtazillah itu mengingkari wajib mukhayyar itu dasarnya apa? Dasarnya apa? Kenapa mereka mengatakan Muqtazillah itu mengingkari wajib mukhayyar? Kuala imamul haramain fi kitabihi atalqis fi usul al-ik. Wadzahaba al-jubba'i wabenuhu Fi fi'atil min atba'ihima Wasartamah min al-fukaha Innal kulla minha wajibun Wala yata khassassu bil wujubi minha wahidun Hatta kalu manhanasa fi yaminihi Wajaba alayhi al-yata'ku wal-kiswatu wal-it'am Wala nakulu innal wajiba wahidun bidhalik Wa kuala idun fi'l-burhan Wa nakala ashabul maqalat ya nabi hashim Annahu kuala ala sya'ukul luha wajiba Wa hadil ibarat al-muhimah Nakolaha an imamil haramain Manja'a ba'dahu wa ammamu al-kawla Annal muqtazilatayunkirunal wajibul mukhayyar Walam ya'udu ila Walam ya'udu ila ma katabahu ulama'ul muqtazilati ampusihim Wabikhasati syuyukihim Abdul Jabbar dan Abdul Hussein Baik Ya Abdul Jabbar dan Abdul Hussein ini adalah Selamat Ya Pembesar muqtazilat Ya Abdul Jabbar itu penulis Apa namanya Apa salah satu kitab ini lupa Yang jelas dia adalah Seorang kadil kudoh Kadil kudoh itu Ya seorang pembesar lah dalam Masjab muqtazilat Nah jadi Inti dari ini adalah Jadi kenapa jumhur itu mengatakan Muqtazilat mengingkari adanya wajib mukhayyar Karena mereka itu melihat kepada Kata-kata yang ditulis oleh Imam Mulharamain dalam kitab At-Talqis Jadi Imam Mulharamain dalam kitab At-Talqis itu menyebutkan bahwasannya Al-Jubba'i Al-Jubba'i dan anaknya Ya namanya Ali Ya Al-Jubba'i ini Mengatakan bahwasannya Ya berserta beberapa orang pengikutnya Dari Bangan Al-Fokohat Innal kulla minha wajibun Ketiga-tiga khisul kefarah itu wajib katanya Walayatahas berwujubi minha wahidun Ya dan Berarti harus dilakukan ketiga-tiganya Mereka mengatakan Barang siapa yang Mengingkari janji yang telah dibuat Maka wajib bagi dia untuk melakukan ketiga-tiganya Membebaskan kudah Memberi makan dan Ya Memberi pakaian Walayatul innal wajibah wahidun Nah itu dia Walayatul innal wajibah wahidun Ucapan mereka ini Ya Walayatul innal wajibah wahidun Nah disebutkan pendapat itu Ya Pendapat Al-Jubba'i tadi Jadi Al-Jubba'i dan orang-orang pengikutnya Dari kalangan Al-Jubba'i Ya di dalam pokoha juga Mengatakan bahwasannya barang siapa yang Melanggar sumpahnya Wajib dia melakukan ketiga-tiganya Dalil mereka apa? Dalil mereka kalau antara ujung kitab itu Dalil mereka ada Ya Ini untuk Membatasi Atau Sebagai peringatan Agar tidak bermudah-mudahan Dalam masalah Janji Nah jadi mereka Seolah-olah ingin memberatkan gitu Ya Jadi kan lebih berat melakukan ketiga-tiganya Daripada satu saja kan Jadi Disebutkan Lakukan ketiga-tiganya Ya ini tujuannya Biar orang gak sembarangan Melanggar janjinya Melanggar sumpahnya Baik Nah jadi Karena penukilannya Islamul Haramain ini Di dalam kitab Atalqis itu Itu yang dinukil kembali Sama Jumhur Ya Sehingga kemudian mereka mengatakan Oh berarti Digeneralisir semua Motazilah berarti Mengingkari adanya Wajib Bahkan itu juga yang disebutkan oleh Ibnu Kudama dalam Matan Raudah ini Di Matan Raudah itu kan Dikatakan oleh Ibnu Kudama Wa angkaratil mu'atazilah tu dalik Kalau kita lihat kematanya Wa angkaratil mu'atazilah tu dalik Dan Ibnu Mu'atazilah itu mengingkari hal tersebut Wa qalulama'n alil wujubi ma'at tahhir Pertama nalil wujub ma'at tahhir Taip Jadi Bisa untuk melihat disini ya Berarti gimana Untuk sekarang akan Paham Kedudukan kitab es kusatir Terhadap lalu tunasi itu Seperti apa Jadi Itu yang seperti kitab Terhadap Sohib khalus yang muslim Taip Wahadihil ibarat al-muhimah Ibarat-ibarat yang Maksudnya Waham ini Ya Ya kan waham ini Kenapa? Karena Ini Kesalahan Kalau kita menggeneralisir Satu pendapat orang Dari pembesar mereka Kemudian Dikatakan Semua Hiktasila itu Mereka yang tidak Ini adalah masalah ini Kita harus Rujuk juga Kepada kitab-kitab yang lain Tidak hanya kepada Perkatanya hal jubai Jadi Akhirnya mereka menggeneralisir Akhirnya menggeneralisir Semua mereka Seharusnya Kalau kita ingin Bersikap insok Adil dalam masalah ini Kita juga Lihat kepada Apa perkataan Abu Jabbar Abu Hussein Ini ulama-ulama Pembesar Mu'tazilah Tidak hanya melihat Kepada satu pendapat tadi Kalau kita kembali Kepada ucapannya Abu Hussein Kalau kita kembali Kalau kita kembali kepada ucapannya Abu Hussein Ayo 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 Abu Hussein Abu Ali Abu Hussein Ila Annal Kula Wajibatun Alat Takhir Abu Hussein Ikut pendapat jumur Berarti kan Pendapat jumur Jadi Sebenarnya Kalau kita katakan Ada gak dari golongan Mu'tazilah yang mengingkari Wajib Bayar Ada Tapi itu bukan Pendapat mazhab Itu bukan pendapat mazhab Meskipun yang berpendapat Seperti itu adalah Al-Jubai Dan anaknya Jadi jangan itu Malah digeneralisi Jadi Kita lihat juga Ucapan-ucapan yang lain Ucapannya Abu Hussein Bahkan ucapannya Abu Hussein Ini lebih masyur Dalam kitab Al-Mu'tamat itu Ucapannya Abu Hussein Ini justru Adalah Ucapan bukan dari Beliau sendiri Beliau menukil Pendapat siapa Gurunya Yaitu Abu Ali Dan Abu Hashim Abu Ali Dan Abu Hashim Ini Sheikh dari Abu Hussein Kemudian Abu Hussein Menukilkan pendapat Sheikh Kalau Abu Jabbar Bagaimana Tadi kan kita diminta Untuk lihat ke pendapatnya Abu Jabbar Sama Abu Hussein Abu Hussein Tadi sudah Dalam kitab Al-Mu'tamat Yang menukil pendapat Dua orang Burunya tadi Kalau Abu Jabbar Wakol Al-Qadi Abdul Jabbar Al-Qadi Abdul Jabbar Apa yang dikatakan oleh Al-Qadi Abdul Jabbar Ini salah seorang Al-Qadi Abdul Jabbar Ini juga Salah seorang Apa namanya Pembesar Dalam Dalam Madab Madhab Madzillah Jadi Al-Qadi Abdul Jabbar Mengatakan Baidah Al-Wajibat 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 Al-Tariq Al-Takhiyya Jadi kalau Al-Qadi Abdul Jabbar Bagaimana pendapatnya Setelah beliau Menukilkan ucapan Bahwasannya Al-Qadi Abdul Jabbar Ini kan sudah pendapat Jumur Al-Qadi Abdul Jabbar Wajib dari Yang tiga Berarti Memang benar Ketiga-tiganya Itu wajib Al-Wajib Al-Wajibat 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 Al-Jama Jadi Yang perlu Dipertegas disini Pendapat yang bagus sekali Dalam Abdul Jabbar Mengatakan Memang kita mengatakan Satu itu wajib Satu dari tiga itu wajib Akan tetapi Yang ketiga-tiganya juga wajib Satu dari tiga itu wajib Ketiga-tiganya juga wajib Tapi kekucapan Kita mengatakan Ketiga-tiganya wajib Itu jangan dipahami Bahwasannya Wajib melakukan ketiga-tiganya Al-Jama'nya Jadi Al-Kaulubil Wujub Layak Sati Da'iman Al-Kaulubil Jama' Misalkan Kita katakan Kepada Antum Kamu wajib Memilih Ini Ini dan itu A, B, C Disini Tidak berarti Antum harus Milih ketiga-tiganya Ambil semua Kalau Antum Katakan Bahwasannya Ketiga-tiganya Itu wajib Bagaimana Nanti Dengan hal-hal Yang Kasus-kasus Yang lain Yang tiga-tiganya Itu wajib Harus dilakukan Hal-hal Yang Menharuskan Ketiga-tiganya Itu wajib Misalkan Dalam masalah Hudu Misalkan Dalam masalah Hudu Kan ada Wajib Sama Sholat Misalkan Kan ada Wajib 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 Juga Disitu Kalau Antum Katakan Bahwasannya Ada Takhir Disitu Bahwasannya Wajib Wajib Mukhayyar Itu adalah Ketiga-tiganya Wajib Lantas Bagaimana Membedakan Dengan Yang memang Ketiga-tiganya Harus Wajib Harus Didatangkan Semuanya Hal Wajib Majjama Jadi Qisalul Kabfaroh Yang disebut dengan Wajib Mukhayyar Itu adalah Wajib Mindunil Jama' Nah Sekarang Ada hal-hal Dalam syariat Yang Wajib Ma'al Jama' Yang Ketiga-tiganya Dilakukan Kalau Antum Katakan Qisalul Kabfaroh Itu Wajib Ma'al Jama' Bagaimana Membedakannya Dengan Yang Wajib Ma'al Jama' Yang lainnya Memang Dari Sini Sudah Wajib Ma'al Jama' Taip Ini Pendapat Yang Yang Berbahaya Sekali Sangat Jauh Dari Kebenaran Baik Ini Ucapan Beliau Ini Bisa Kita Temukan Di Dalam Kitab Al-Mugni Bi-Abwabid Tauhid Itu Dijelaskan Lagi Sama' Al-Basri Abu Hussain Maksud Dari Semuanya Wajib Al-Takhir Itu Adalah Tidak Boleh Ditinggalkan Semua Dan Tidak Wajib Dikumpulkan Seluruhnya Kenapa Karena Sama-sama Wajib Jadi Istilah Wajib Itu Maksudnya Wajib Litas Sawiha Fil Wujud Walakin Halil Khilab Banyal Jumhur Wal Makazila Khilab Lapziyun Aum Makna Wiyun Khilab Puntid Dalik Misalnya Pertanyaannya Khilab Jumhur Dengan Makna Silah Dalam Masalah Ini Lapzi Atau Makna Wiyun Khilab Lapzi Itu Maksudnya Hanya Perbedaan Istilah Saja Ada Kalau Ada Khilab Khilab Jatuhnya Kemana Apakah Perbedaannya Disini Khilab Mereka Hanya Dalam Masalah Lapaz Atau Dalam Masalah Makna Juga Jadi Dalam Masalah Ini Pun Ada Khilab Dalam Khilab Kalau Menurut Imam Al-Jua Ini Dalam Kitab Apa Namanya Talfis Itu Mengatakan Bahwasanya Khilab Mereka Itu Lapzi Penyebab Terjadinya Khilab Lapzi Disini Karena Kurang Tepatnya Istilah Yang dipakai Sama Muqtazila Muqtazila Tadi Mengatakannya Apa Al-Jua Apa Tadi Al-Lati Tajibu Al-Tariki Al-Takhir Al-Jua Al-Wajibah Al-Al-Bah Al-Badal Ini kan Istilah Mereka Pakai Al-Sya Al-Wajibah Al-Al-Badal Ini kalimat Ini orang Pertama kali Dengarlah Faham Ini berarti Ketiga-Tiganya Wajib Al-Sya Al-Wajib Al-Badal Karena Kesalahan Atau Kurang Tepatnya Istilah yang Dipakai Sama Muqtazila Kelompok yang lain Katakan Hilaf disini Enggak Hilaf Maknawi Disini Di antara Yang mengatakan Pendapat seperti itu Adalah Abu Tayyib Al-Tabari Abu Tayyib Al-Tabari Ini Penulis Kitab Syarah Muhtasawan Muzani Kemudian Al-Hindi Al-Hindi Juga Muhammad Ibn Abdul Rahim Al-Hindi Beliau As-Syafi'i Beliau Penulis Kitab Nihayatul Usul Ilah Ilmi Usul Berarti Kalau itu Kesimpulan Kita Adalah Berarti Kalau Orang Muqtazila Tidak Pernah Mengingkari Wajib Muqayyar Berarti Orang-orang Yang menukilkan Mengatakan Bahwasannya Muqtazila Itu Mengingkari Wajib Muqayyar Ini Mereka Berseberangan Dengan Kebenaran Penukilan Mereka Ini Salah Kenapa Penukilan Mereka Salah Karena Orang-orang Yang menukilkan Berarti Disini Ibn Gunamah Masuk Karena Di Matanya Ibn Gunamah Bahkan Mengatakan Berarti Orang-orang Yang menukilkan Itu Salah Kenapa Mereka Salah Mereka Tidak Rujuk Kepada Usul Muqtazila Yang Muqtama Kalau Mau Insaf Dalam Masa Ini Rujuk Juga Agak Perkatanya Bun Hussein Abdul Jabbar Dan Seterusnya Itu Baru Insaf Namanya Kemudian Tambahkan Oleh Pencerahan Sini Akulu Ida Karan Amru Kadalika Falaf Idat Amin Irod Hilaf Lian Adalika Ito'at Al Wakti Wal Jodhi Bidari Fa Idah Wallah Al Al Besok Kata Beliau Selah Kita Mempanjang Lebar Begini Ini Sebenarnya Lapa Lapa Idah Kenapa Karena Tidak Hilaf Sebenarnya Inilah Salah Satu Adab Dalam Menyikapi Hilaf Kita Pastikan Dulu Beneran Ada Hilaf Enggak Atau Emang Ini Adalah Hilaf Yang Dibuat Buat Biar Tidak Sia-sia Setelah Kita Teliti Jauh-jauh Ternyata Enggak Ada Hilaf Dalam Masalah Baik Jadi Ini Diakhir Dari Pembahasan Tentang Hilaf Antara Jumhur Dan Murtazlah Dalam Masalah Al-Wajib Al-Fayyar Ini InsyaAllah Di Kesempatan Selanjutnya Kita Akan Bahas Pembagian Wajib Berdasarkan Allah Kalau Yang Wajib Mujayyar Dan Wajib Mujayyar Yaitu Pembagian Berdasarkan Ainuhu Atau Zatuhu Pertama Selanjutnya Kita Akan Lihat Dari Sisi Yang Lain Yaitu Berdasarkan Waktuku Dan Jauh Lebih Penting Dari Pembahasan Wajib Mujayyar Wajib Mujayyar Ini Jelas Maklum Bintu Darurah Cuman Ada Hilaf Itu pun Hilaf Sebenarnya Tidak Tidak Ada Taib Allah Alam Alhamdulillah 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 Alhamdulillah